Hai jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudistira Hari ini kita berkunjung ke museum rumah adat Baanjuang yang ada di Bukit Tinggi Museum rumah adat Baanjuang ini adalah sebuah museum umum yang didirikan oleh seorang berkebangsaan Belanda bernama Modeler Controller pada tanggal 1 Juli 1935 Bangunan museum berbentuk rumah gadang dan di halamannya terdapat rangkiang Lumbuang Padi khas Minangkabau Sebagian besar bangunan masih terbuat dari bahan bangunan tradisional Luas museum ini adalah 2795 meter bujusangkar Museum ini terdapat dalam kompleks Taman Merga Satwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi Yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi Keunikan dari museum rumah adat Baanjuang ini adanya bangunan berupa rumah adat tradisional yang memiliki anjuang di bagian sayap kiri dan sayap kanan rumah Para pengunjung dapat berusaha pengantian di Pelaminan dengan pakaian pengantian minang yang telah disediakan oleh pengelola muslim Selain itu, museum ini juga masih mempertahankan penggunaan bahan bangunan tradisional pada rumah adatnya Seperti atapnya yang terbuat dari hijau, dinding yang terbuat dari bahan kayu atau bambu, serta lantai yang terbuat dari kayu Sebagian besar koleksi museum rumah adat Baanjuang ini berupa peninggalan kebudayaan suku Minangkabau, mata uang kuno, dan hewan yang diawetkan Museum ini mengoleksi berbagai miniatur arsitektur tradisional Minangkabau Pakaian adat, perabotan rumah tangga, peralatan kerja, dan peralatan kesenian Koleksi miniaturnya berupa rumah gadang, surau, dan rumah makan bergaya Minangkabau yang sudah sangat sulit ditemukan di Sumatera Barat Koleksi pakaian adat berupa pakaian pengantin, songket, peci, salwa, dan perhiasan Koleksi perabotan rumah tangga berupa alat memasak, peralatan dari kuningan, kukiran, dan keramik Sedangkan koleksi peralatan kerja berupa peralatan untuk bertani, berburu, mencari ikan, dan pertukangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Koleksi peralatan kesenian berupa peralatan untuk menari, bermain musik, dan beladiri Selain itu juga terdapat buku-buku kuno dan kitab suci Al-Quran Terima kasih telah menonton! Museum ini juga memiliki koleksi hewan yang diawetkan dengan kondisi fisik yang langka Seperti kerbau yang berkepala dua dan berkaki delapan, serta kambing yang bermuka dua Yuk, mari kita ke Museum Rumah Adat Bahan Juang di Taman Merkasatwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!